Beberapa tahun yang lalu, ada ibu guru honorer ngubungin aku Dia tanya sama aku, Mas Rinto bisa gak aku hutang duit di tempat Mas Rinto? Mungkin dia ngiranya, karena aku ini buka kios mini ATM Itu mirip kayak perbankan, kooperasi, BMT yang punya duit nganggur yang bisa dipinjem-pinjemin ke orang coy Terus terang, aku gak suka minjemin-minjemin duit ke orang-orang coy Karena urusannya pasti ribet, susah nagihnya, susah balikinya Dan itu pun kalau balik coy Tapi di kasus ini aku penasaran nih, guru honorer dia mau pinjem duit ke aku Dia mau pinjem duit berapa, dan kalaupun misalkan mau minjem Itu dia mau balikinya tuh kapan coy? Jadi aku punya dua pertanyaan itu Aku tanya, butuh berapa emang bu? Dia jawab, 32 juta Mas Rinto 32 juta coy Itu duit banyak banget Terus yang kedua, pertanyaannya adalah Kira-kira kapan bu balikinya? Eh, ya besok Mas, kalau aku ada duit Makin meragukan coy Orang kalau udah bilang besok Atau nanti kalau aku ada duit Itu udah jaminan gak bakal balik coy Memang aku gak minjemin duit ke orang-orang Dan juga di kasus ini pun aku gak minjemin ibu guru itu Tapi aku dapet kabar, aku dapet cerita-cerita nih Dari temen-temen kantornya Ternyata, ibu guru itu kena deadline Harus mengembalikan duit yang dia gunakan Nah, kalau di sekolahan gitu Ada yang namanya tabungan siswa Nah, tabungan siswa ini biasanya Bukan dititipin ke bendahara kelas Tetapi dititipin ke gurunya coy Duit tabungan siswa ini digunakan sama ibu guru ini Untuk dipinjemin ke orang-orang lagi coy Harapannya dia itu bisa dapet bunga Dari duit yang dia pinjemin ke orang-orang Nah, ternyata ketika mau pembagian rapot Duit 32 juta itu belum dibalikin sama orang-orang coy Jadi dia kalah kabut gimana Dia harus membalikin duit itu ke siswa Sampai jumpa